Setelah menyerahkan syarat dukungan, calon anggota DPD RI, Anak Agung Gede Agung, kembali melakukan pendaftaran calon anggota DPD di kantor KPU Provinsi Bali. Seluruh dokumen persyaratan Anak Agung Gede Agung dinyatakan diterima dan lengkap oleh KPU Provinsi Bali. Bendesanat, tokoh masyarakat dan pekasen dari sejumlah wilayah di Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Agung mendaftarkan diri yang diterima oleh Ketua KPU Bali dan Komisioner KPU Bali. Mantan Bupati Badung dua periode ini menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan yang langsung diperisa oleh Komisioner KPU. Dari hasil pemerisaan sementara, Komisioner KPU Bali, berkas-berkas yang diajukan calon anggota DPD RI, Anak Agung Gede Agung dinyatakan diterima dan lengkap. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap berkas-berkas yang telah diserahkan calon anggota DPD dari Puri Mengwi tersebut. Anak Agung Gede Agung usai menyerahkan dokumen persyaratan menyatakan seluruh berkas pendaftarannya sudah memunik syarat. Ini pihaknya menunggu hasil verifikasi berkas oleh KPU. Diaknya juga telah mempersiapkan persyaratan lain seperti dokumen terkait target kinerja, motivasi, visi, dan misi jika terpilih nanti menjadi anggota DPD RI. Terkait hal tersebut, Anak Agung Gede Agung menyatakan akan memprioritaskan memperjuangkan perubahan Undang-Undang Provisi Bali yang dinilai telah Kade Luarsa. Undang-Undang tersebut perlu diperbaharui agar sesuai dengan sedi-sedi masyarakat Bali. Perjuangan ini tentunya harus dilakukan bersama dengan anggota legislatif pusat daerah Pemprov dan Pemda di Bali. Jadi harus disesuaikan hal tersebut berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Di samping itu juga dalam teknik penyusunan kita harapkan juga Provinsi Bali harus memiliki satu Undang-Undang tersendiri untuk itu. Yang sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, seni-seni kehidupan masyarakat Bali. Yaitu perspektif agamanya, perspektif sosial budayanya, adat istiadatnya, juga perspektif demografi dan juga geografinya. Jadi itu sebetulnya yang sudah siogianya, dalam mana nanti kami terpilih dengan rekan-rekan yang terpilih itu membahasnya. Bagaimana kita memperintaskan bisa terwujudnya perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali itu yang menurut hemat kami sudah kedar luar sah. Begitu juga nomenklatur yang ada nampaknya sudah tidak sesuai di era kekinian. Sementara Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kadewiar Seraka Sandi mengatakan, berkas dari calon anggota DPDRI Anagung Gede Agung dinyatakan lengkap untuk selanjutnya menjalani verifikasi administrasi. Pada prinsipnya sudah menerima pendaftaran beliau, sehingga nanti dilanjutkan dengan tahapan untuk verifikasi administrasi. Pada saatnya akan diumumkan oleh KPU Provinsi Bali, kemudian selanjutnya mengenai daftar calon sementara dan daftar calon tetap, ini kami harus berkoleksi dengan KPU Pusat. Usai di verifikasi oleh KPU Bali, tahap selanjutnya KPU Pusat akan menetapkan daftar tetap calon anggota DPDRI. Riasa Bali TV